Halo Masih penasaran dengan Titanoboa? Ular raksasa terbesar yang pernah tinggal di bumi ini pernah hidup di jaman paleosen atau jaman dinosaurus. Titanoboa muncul setelah kepunahan dinosaurus karnivora 65 juta tahun lalu dan sebelum kedatangan megalodon, hiu raksasa setinggi 33,5 kaki yang namanya unik adalah gigi besar. Ahli paleontologi menyebutkan Titanoboa memiliki kulit coklat atau keabua-abuan yang membuat ular ini mudah berkamuflase. Spesies prasijara ini memiliki berat lebih dari 1,3 ton. Ini hampir 30 kali lebih berat dari anaconda, ular terbesar yang masih hidup saat ini. Itulah sebabnya Titanoboa merupakan reptil legendaris yang terkenal besar dan kuat. Tubuh Titanoboa menjadi sangat besar karena habitat ular ini berada di hutan hujan yang beriklim hangat. Semakin hangat iklim di sekitar habitat Titanoboa akan memperlambat metabolisme tubuh sehingga mempercepat pertumbuhannya menjadi semakin besar. Jadi, Titanoboa tak hanya ular terbesar dalam sejarah, tetapi juga vertebrata terbesar yang pernah hidup di bumi setelah kematian dinosaurus. Titanoboa adalah predator puncak tidak hanya di Amerika Selatan, tetapi pada dasarnya seluruh planet. Ahli paleontologi belum menemukan hewan yang berani menyerang Titanoboa dewasa. Keberadaan ular Titanoboa ini bukan hanya isapan jempol belaka. Hal ini ditunjukkan dari beberapa fosil yang berasal dari 58 hingga 60 juta tahun yang lalu. Bahkan ular Titanoboa pertama kali diidentifikasi pada tahun 2009, sekitar 5 tahun setelah ditemukan dari batu tambang Batubara Serejon di Kolombia oleh ahli paleontologi Jonathan Block dan rekan-rekannya. Tim Jonathan Block menemukan fosil di bebatuan yang berumur 58 juta tahun bersama fosil 30 spesies ular. Dari situlah nama latin dari ular reksasa ini berasal, yaitu Serejonensis Titanoboa. Titanoboa diambil dari Titans, dewa besar mitologi Yunani kuno. Jonathan Block tak hanya menemukan fosil Titanoboa, tapi juga mampu membuktikan bahwa ular superbesar ini pernah hidup di bumi. Titanoboa yang menghabiskan hidupnya di hutan tropis, pada akhirnya digantikan oleh padang rumput. Bisa jadi hal ini menjadi salah satu alasan yang mungkin menyebabkan kepunahan Titanoboa. Hal lain yang menyebabkan kepunahan ular reksasa ini adalah ancaman perubahan iklim yang mulai mendingin, yang jelas tak baik untuk kelangsungan hidup ular Titanoboa. Nah, bagaimana menurut kalian tentang pembahasan di video kali ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton!